Sementara itu pemirsa penjabat Tuali Kota Jambi Seri Purwaningsi mengikuti sholat idul fitri bersama jajaran Forkopimda. Seri berpesan untuk selalu menjaga kekompakan dan memperkuat persatuan bangsa untuk membangun Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi bersama jajaran Forkopimda Kota Jambi dan seluruh OPD Kota Jambi mengikuti sholat idul fitri di lapangan kantor Wali Kota Jambi Rabu 10 April 2024. Seri Purwaningsi mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Binal Aizin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Seri berpesan kepada masyarakat Kota Jambi untuk selalu bersilaturahmi. Sementara itu Seri juga mengajak untuk masyarakat agar memperkuat dan memperkokah persatuan bangsa untuk membangun Kota Jambi agar kedepannya lebih baik lagi. Alhamdulillah pagi hari ini hari Rabu, hari Rabu tanggal 10 April 2024. Saya sebagai fitri wali Kota Jambi, Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi melaksanakan sholat idul fitri di halaman Bali Kota Jambi. Semuanya dalam keadaan sehat bala abiat dan sholat kita Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi kita sama-sama mendengarkan kotbah yang disampaikan oleh Rustad yang intinya adalah mengajak kita semuanya untuk semakin memperkuat, ya kekuah Islamnya, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa untuk bagaimana membangun Kota Jambi ini kedepan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!